Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman arja channel tools terima kasih masih menyaksikan Maman arja channel teman-teman semua dari nasi basi ini bisa jadi pundi-pundi rupiah ya teman-teman Bagaimana caranya caranya adalah ubah nasi basi ini menjadi pupuk seperti teman-teman tahu ya para petani semua jelas tahu ya sekarang tuh BBM naik harga bahan pokok juga naik pupuk juga naik nah kita sebagai petani yang kreatif inovatif menciptakan pupuk sehingga kita tidak terlalu banyak mengeluarkan uang untuk membeli pupuk nah teman-teman semua dari nasi basi ini kita akan ubah menjadi bioaktifator dahsyat teman-teman kita akan ubah nasi basi ini menjadi mall atau mikroorganisme lokal yang juga disebut sebagai bioaktifator dahsyat teman-teman semua yuk kita langsung ke bahan-bahan yang akan kita gunakan pada hari ini yang pertama nasi basi ya teman-teman nasi basi ini disimpan dua sampai tiga hari ya teman-teman yang kedua yakul yang ketiga air kelapa air kelapa nanti kita gunakan dua gelas ini saja teman-teman untuk selanjutnya gula merah satu sendok micin satu sendok kecap bangos satu saset murah cuma seribu rupiah manggot manggot ini bisa diganti lagi dengan telur bebek dan alatnya juga cukup sederhana cuma toples kain sendok dan ini kain untuk meremas nasi sekarang kita langsung ke cara pembuatannya langkah pertama ini nasi sekitar setengah kilogram kita masukkan ke dalam kain ya teman-teman kita remas nasi sampai betul-betul berhancur ya teman-teman ya teman-teman kita hancurkan nasinya kalau bisa kalau misalkan teman-teman ada blender bisa juga menggunakan blender ya teman-teman lalu setelah kita hancurkan kita masukkan ke dalam wadah ya teman-teman kita remas-remas lagi supaya nasinya benar-benar hancur ya teman-teman lalu selanjutnya kita masukkan manggot ya teman-teman kalau tidak punya manggot bisa diganti dengan keong atau telur ya teman-teman sebagai sumber protein kita masukkan manggotnya ke dalam nasi lalu kita masukkan air kelapa satu gelas dulu ya teman-teman untuk mencuci bekas manggot ini sekalian lalu kita masukkan ke dalam nasi tadi ya kita aduk-aduk ya teman-teman supaya manggot dan nasi tercampur lalu kita masukkan lagi satu gelas lagi jadi total air kelapa dua gelas ya teman-teman lalu kita masukkan kecap satu saset cukup ya teman-teman kemudian kita masukkan ajinomoto satu sendok lalu kita masukkan gula merah satu sendok kita masukkan yakul satu botol kecil ini ya teman-teman kita aduk sampai rata setelah diaduk kita masukkan ke dalam toples kalau punya bisa menggunakan toples kaca toples kaca lebih baik ya teman-teman kita tutup dengan kain ikat dengan karet ya teman-teman ya sangat mudah ya teman-teman sudah prosesnya sudah jadi seperti ini cara proses pembuatannya ya teman-teman teman-teman fermentasi ya teman-teman selama 15 hari ditandai dengan aroma tape pada mall ini dan untuk teman-teman yang mau menggunakan ini gunakan seperempat gelas atau 50 ml dalam pembuatan pupuk organik ataupun pembuatan pupuk kompos ya teman-teman nah kalau teman-teman mau gunakan ini sebagai pupuk spray tambahan gunakan satu sendok ini per tanki 15 liter ya teman-teman untuk kocor bisa juga untuk tambahan dua sendok ini per 10 liter air oke teman-teman jangan lupa simpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung ya teman-teman fermentasi selama 15 hari bioaktifator 15 hari kemudian sudah bisa digunakan selamat membuktikan keampuhannya pada tanaman masing-masing terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati